oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di isjahandar channel oke kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan oli mesin bensin dan oli mesin diesel ini yang sebelah kiri adalah contoh untuk oli mesin diesel ada fastron diesel meditran s dan juga rimula kemudian yang ini sebelah kanan ini ada contoh untuk oli mesin bensin ya untuk mesin mobil bensin ya ini jadi ada sel hx7 kemudian ada mesran super dan yang terakhir itu ada fastron gold yang 530 ya ini untuk mesin bensin nah apa saja perbedaan oli mesin bensin dan oli mesin diesel simak terus video ini sampai selesai akan dibahas satu persatu oke kita lanjutkan pembahasannya ya jadi disini sudah ada contoh ini oli untuk mobil tahun tua biasanya ya untuk perbedaan yang pertama ya dari oli diesel dan oli bensin itu terletak pada kekentalan olinya ya jadi ini yang meditran itu yang untuk diesel ini kekentalan tunggal ya SAE 40 kemudian untuk yang oli bensin ini mesran super itu kekentalannya 20W 50 ya jadi ini lebih encer dibandingkan oli yang meditran tadi ya SAE 40 ini kekentalan ganda 20W 50 nah ini untuk contoh yang kedua ya ini oli biasa digunakan untuk mobil-mobil baru ya ini sudah sintetik oil yang pertama itu fastron diesel itu SAE nya 15W 40 ya sedangkan untuk yang sel HX7 itu 5W 40 jadi lebih encer dibandingkan dengan yang fastron ya ini buat bensin untuk perbedaan yang kedua itu terletak pada kode api servis yang dikemasan oli ya jadi kalau untuk oli mesin bensin itu kodenya S ya nah ini yang mesran itu kodenya S kemudian kalau untuk oli yang mesin diesel itu di depan kodenya itu C ya jadi beda antara S dan C nah sedangkan kode huruf di belakang huruf C atau S itu menunjukkan kualitas oli ya semakin mendekati huruf Z itu semakin bagus kualitas olinya oke untuk perbedaan yang ketiga itu terletak pada kandungan zat adiktif pada oli ya jadi kandungan zatnya itu berbeda antara oli untuk diesel dan bensin ya itu biasanya tertulis di kemasan ya atau bisa di browsing yaitu di Google atau di YouTube itu banyak ya zat adiktif yang terkandung di masing-masing oli atau sesuai buku petunjuk juga biasanya ada ya tertulis nah misalnya ini yang sel remula ini ya jadi ada keunggulan-keunggulan ya yang terdapat pada oli ini ada tulisan-tulisannya yang di belakang kemasan ya sel remula itu bisa dibaca sendiri ya di belakang kemasannya kemudian yang fastron juga ada itu oke itu tadi sekilas review ya perbedaan oli diesel dan bensin semoga bermanfaat ya pastikan oli yang anda gunakan sesuai dengan kendaraan anda ya agar kendaraan selalu awet dan terjaga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh